Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi pada video tutorial penulisan notasi karawitan dengan menggunakan pon kepatian pro pada video ini akan membuat cara atau teknik penulisan garap lidikan rebab pada gending alas padang ketawang gending ketuk kali garap Minggah ladrang Hai untuk itu kita langsung saja masuk pada Microsoft Word sebelumnya saya atur dulu agar tampilannya nanti lebih bagus kalau misalnya untuk di delete nanti akan lebih rapi yang pertama kita masuk pada layout kemudian pada margin kita atur dulu marginnya kemudian masuk pada custom klik custom nah disini ini pada top kita abekan tapi pada bawah yang left ini sebelah kiri kita naikkan menjadi 3 cm Hai kemudian yang sebelah bottom kita abekan juga Hai terus yang right nya kita turunkan menjadi 2 cm kemudian klik ok Hai klik pada menu home atau sebelumnya ini diatur pada afternya terjadikan 0 Hai agar spasinya lain spasinya lain spasi menjadi standar kemudian pada home Hai seperti biasa masuk pada fontnya Hai kita dengan menggunakan font Times New Roman ya setelah itu baru kita akan menulis garap rindikan rebab garap rindikan rebab kemudian enter Hai alas padang kita tulis gendingnya Hai petawang gending ketuk kali kemudian tersebut Hai minggah latran Hai minggah latran kemudian kita enter enter satu kali lagi kita masuk pada buka atau buko kemudian untuk notasi buka kita tap kurang lebih 3 atau 4 kali 1, 2, 3, 4 atau 5 kali kita tap kemudian masuk pada kebatian pro disini kebatian pro kita pilih kebatian pro adalah ini maka di atas akan muncul kebatian pro seperti ini kemudian tulis notasinya jarak antara notasi satu ke notasi berikutnya itu jaraknya 2 ketukan ketik pin, 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 loop pin, 1, 2, pin, 1, 2, pin, 1, 2, loop kemudian jarak antar gotro ini akan dibuat menjadi 4 ketukan 1, 2, 3, 4 kemudian masuk pada notasi pin 1, 2, pin, 1, 2, pin, 1, 2, row kemudian untuk gotro berikutnya kita 4 ketukan 1, 2, 3, 4 kemudian masuk pada nada berikutnya yaitu lo 1, 2, loop j loop j nah, j ini harusnya 2 ketukan nanti ke samping karena sudah dipakai 1 maka kita tinggal 1 ketukan 1 ketukan kemudian take row kemudian 2 ketukan kita ketik di kemudian kita enter kita masuk tab 2 kali untuk mengawali adanya adalah pin 1, 2, pin 1, 2, j 1, 2, row kemudian 4 ketukan 1, 2, 3, 4 kemudian lo 1, 2, row 2, j 1, 2 nada 6 rendah menggunakan tombol y kemudian 4 ketukan lagi antar go 1, 2, 3, 4 kemudian row 1, 2 row j nah, ini sudah dipakai 1 ketukan tinggal 1 ketukan j row sudah dipakai 1 ketukan tinggal 1 ketukan 0 0 kemudian 4 sudah dipakai 1 ketukan yang nada row ini maka tinggal 3 ketukan untuk antar go row 1, 2, 3 kemudian 6 6 rendah kemudian 2 ketukan 1, 2 5 rendah mau 6 sudah dipakai 1 ketukan kita ke 1 ketukan lagi lo mo sudah 1 ketukan 1 ketukan lagi lo kenapa tidak lurus dengan atas kita atas sesuaikan kita yang atas di ke samping di backspace nah setelah seperti ini kita tetap spasi sesuaikan nah maka jaraknya akan lurus kemudian enter kalau mau menggunakan tanda kosokan maju-mundur kita bisa langsung menggunakan kosokan maju-mundur pada nada 3 ini kosokan maju kosokan mundur menekan tombol save dan tanda backslash yang kosokan mundur save dengan tanda kosokan mundur kemudian untuk pindah ke 3 kalau kita menggunakan panah terlalu lama kita menggunakannya tekan control CTRL dengan panah ini akan lebih cepat kalau menggun spasi nanti akan berubah seperti ini kosokan maju ada RO kosokan mundur ada LU ini tidak kosokan kemudian pada LU G ini kosokan maju mundur maju mundur dan menggunakan garis harga garis harganya dengan menekan tombol C tanpa save tombol C kemudian pada dua kosokan maju ada G kosokan mundur itu juga yang bawah ini pada LU kita klik pada nada ini dari G kosokan maju RO kosokan mundur kosokan maju lagi mundur maju mundur menekan kontrol CTRL akan pindah secara cepat kosokan maju lagi nah ini ada tanda harga dengan kosokan mau tanda harga bulu bisa kosokan bulu bisa dibolak balik tidak masalah misalnya kosokan dulu kita kosokan mundur save dengan kosokan mundur baru menggunakan tombol J tanpa save garis harga satu atau tunggal kemudian pada 1 2 bisa kosokannya belakangan kita menggunakan garis harga dulu bisa menekan tombol J langsung tekan save dan kosokan maju nah ini juga sama penghubung dulu kemudian kosokan mundur kemudian pada 6 kosokan maju sama kosokan mundur bisa ini dulu baru kosokan kemudian kosokan mundur dan gong tombol tombol kemudian enter masuk pada merong kita masuk pada kepatian pro nya kita ganti menjadi term senyuroman karena untuk menulis kalimat merong saya tulis merong kemudian tekan tombol type masuk pada kepatian pro kemudian ketik notasinya 5 spasi 2x 2 spasi 2x 3 spasi 2x pin 4x ketukan 1 2 3 4 nemol luro rendah semua nemol luro kemudian 4x monemolu mo lu 4x ro ro j nemol nomer rendah menggunakan y mon rendah menggunakan t kemudian enter tap tap lagi 2x tap di bawahnya masuk pada moro lulu rendah semua c nah kalau terjadi seperti ini klik undo bisa atau menekan tombol ctrl z nanti akan turun lagi nah seperti ini cas spasinya satu lagi row loo 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 4x 6 giro 1 ketukan roo 2 ketukan loo 4 ketukan monem 1 ketukan 6 2 ketukan belum mau sudah dipakai 1 maaf monem kemudian 1 ketukan 6 2 ketukan 3 ketukan maaf disini ada yang betul lumo lumo monem lumo monem 3 ketukan karena sudah dipakai 1 ketukan yang nada 6 maka kita tinggal 3 ketukan 1 2 3 roo zero 1 ketukan 6 mo 1 ketukan 6 j kemudian kita membuat klik pada sebelah kiri nada 5 kosongan maju shift dengan tanda kosongan maju kosongan mundur sekan tanda rl dengan panah kanan akan langsung loncat kosongan maju kosongan mundur ini juga sama kosongan maju dengan tombol D kosongan maju kosongan mundur tombol C kosongan maju shift kosongan mundur kosongan mundur dulu kosongan maju dulu bisa terus tombol C kemudian tombol C dulu bisa harus shift dengan kosongan mundur kemudian kosongan maju kosongan maju dulu kosongan mundur dulu bisa tombol C garis harga ini sama tombol C garis harga kosongan maju tombol C garis harga kosongan mundur kemudian enter yang di bawahnya lagi tetap lagi dua kali terus notasinya di dua spasi pin pin empat spasi satu dua tiga empat luruh jinem roh j enam rendah pat spasi roh luro j su roh j pat spasi nomor roh luro rendah semua kemudian enter tetap dua kali ini genderan j j j j empat kali roh luro roh roh luro ini berhubung sudah habis langsung kita ketik roh j satu spasi j roh satu spasi enam j j kemudian empat spasi roh luro roh j roh 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 j satu spasi j roh satu spasi j roh kemudian tiga spasi roh lu enam nomer rendah langsung monem rendah kemudian satu spasi lu mo rendah kemudian satu spasi lu nah kemudian klik pada ini kosokan maju kosokan mundur kosokan maju kosokan mundur nah ini karena ada garis nada yang ganda roh lu garis dobel kita menekan tombol A ya kemudian geser pada sebelah kanannya roh tidak ganda yaitu D nah kalau kita lihat ini ada yang ganda roh lu lu rohnya tunggal sekarang yang ini tunggal pisah nah karena lurus dengan roh yang atas kemudian yang bawah sama yang sebelahnya ini nah kemudian memberi tanda kosokan roh lunya memberi kosokan ada ini kosokan maju kemudian yang ini kosokan mundur kosokan maju tanah dengan kosokan mundur yang ini juga sama tombol K kemudian digeser kanan tombol J kemudian digeser kanan antara nada roh roh tombol J kemudian pindah yang ini tombol J lagi tombol J lagi kemudian memberi kosokan lagi sama maju mundurnya ini ini sama juga K geser kanan J geser monem pada tombol J lagi kemudian lumo tombol J lagi kemudian klik sebelah kirinya roh kosokan maju kemudian mo kosokan mundur lumo kosokan maju ada lu kosokan mundur kemudian pada lu yang atas ini diberi tanda gong jangan lupa kemudian enter masuk pada nada baris berikutnya tab dua kali kemudian nada mo roh lu pin rendah semua mo nah ctrl z roh lu pin empat kali menemol lu roh mo lu roh empat kali mo menemol lu nadar dan empat kali roh roh g nomor rendah kemudian pada mo tanda kenong klik sebelah kiri mo kenong simbolnya n tekan tombol n kemudian klik sebelah kanannya lagi enter masuk lagi pada dua kali tab notasi genderan pin mo spasi satu roh loop pin rendah semua langsung maaf roh loop spasi pin loop oh di depannya ini disini pin loop kemudian pin lagi kasih pin loop loop tanpa spasi pin loop loop saya ikuti yang ada di notasi pin loop nah kemudian tinggal satu spasi nah pin 6 pin 6 nya rendah kemudian dua spasi satu spasi jilo satu spasi roh luro langsung ke lumo kemudian tiga spasi lumo 6 kemudian 6 2 3 spasi 2 spasi 6 j 6 mo 6 j 6 mo 6 j tinggi shift 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 j 6 mo terus dilanjut mo 6 nah 6 nya ini di kurang ke kiri nah seperti ini kemudian 2 spasi 3 spasi sorry 6 roh 1 spasi 0 kemudian roh g 6 mo roh g 6 6 nya rendah g 6 mo 6 g nah sekarang memberi garis harganya g kemudian yang ini double yaitu k kemudian 1 g nah kemudian disini double lagi pin dengan lue k maka disini akan kelihatan seperti ini nah terus pada pin lulu ini 1 ada jaraknya tadi ya ini lupin 1 pin luganda nah seperti ini kemudian ini pin pin 6 ganda maaf tunggal ini juga tunggal roh lulu ganda k terus ini tunggal C terus yang ini juga tunggal nah ada patasnya kemudian rumoh 6 ini tunggal dulu baru ganda kemudian 6 C ganda dulu tunggal ganda lagi 6 nya ganda nah monem tunggal kemudian pada 6 roh 6 roh itu tunggal jiro tunggal roji ganda barisnya barisnya roh jinem itu tunggal roh roh mo itu ganda roh 6 j tunggal nah ini jadi hurufnya seperti ini nah ini ganda sambung ya tapi ini ganda juga sambung juga ini ganda tidak sambung lanjut kita beri tanda kosoan kosoannya pada 5 berarti digeser di sini nah maju nah ini kemudian rolu mundur kemudian pin pin lo pada lo nya mundur maaf maju lo mundur lo satunya ini maju kemudian lo ini adalah mundur kemudian 6 nada 6 maju j ro pada j mundur ro lu pada ro nya maju kemudian pada lumo mundur maju mundur kemudian ini maju kemudian lumo ini mundur mo nya maju lem nya mundur kemudian lem maju maju monem ini mundur dan maju kemudian lem ro mundur dan maju j ro pada ro lo nya pada j nya mundur kemudian pada ro j maju terus pada lem nya mundur ya seperti ini kemudian enter stop lagi nada g 1 2 g 1 2 pin 2 pin maaf pin kemudian 4 kali 1 2 3 4 lu ro j 6 lu ro j 6 rendah 4 kali ro lu ro j ro 2 kali lu ro j 4 kali 6 mo ro lu rendah semua kemudian tanda gom sini tanda gom g g kemudian enter taruh ke belah kanannya enter masuk lagi pada penulisan notasi gender tab 2 kali pin g g g g g g g biasa masih 1 g 6 pasi g ro g g g g pasi ro lu ro ro g impian 1 spasi 0 g kemudian 6 4 spasi ro luro ro g ro g spasi 1 kali g 0 spasi 1 kali g ro spasi 3 kali ro lunem 6 rendah monem spasi 1 kali lumo spasi 1 kali lu kemudian kita masukkan pada notasinya menggunakan kotro harga tunggal ini juga tunggal j ro ganda A ro j j j j j tanpa menggunakan kemudian pada ro luk ganda duro tunggal ro j tunggal kemudian j ro ganda ro j tunggal tidak menggunakan ro lu ganda luk luk tunggal ro j tunggal j ro tunggal j ro tunggal lagi ro luk ganda luk lunem tunggal monem tunggal lumo tunggal kemudian memberi tanda kosoan pada nada satu kosoan maju kemudian jinem kosoan mundur giro kosoan maju di ini kosoan mundur ro luk kosoan maju ro ji kosoan mundur giro kosoan maju enam pada kosoan mundur ro ro luk kosoan maju ro ji kosoan mundur giro kosoan maju ro giro lagi kosoan mundur ji ro 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 kosoan maju ro luk kosoan mundur bawahnya jika akan suwo atau bila maaf, bila akan nge-lake kita tulis misalnya bila sorry, kita ganti dengan ini kepatian pro diganti times new roman bila akan nge-lake terus kita tap sampai ganti kepatian pro kita selekan satu langkah kemudian rolu roji ro lu roji 1, 2, 3, 4 nomor rolu sama dengan nada yang atas gong kemudian saya enter kemudian di bawahnya nah ini satu spasi rolu roji sama dengan yang atasnya nah spasi jirojinem rolu roji rolu roji jiro monem jiro monem kemudian 3 spasi pin 6 as 6 pin as 6 pin 6 ini 6 pin 6 kemudian pin 6 kemudian 6 pin 6 kasih 6 pin 6 ya kemudian dari sini ganda pin 6 rojinya rojinya tunggal jiro tunggal 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 lagi tunggal kemudian ganda pin 6 jalat tunggal tunggal ganda kemudian kosoannya pada ro maju kemudian pada roji mundur kemudian jiro maju monem mundur kemudian danem maju 6 mundur terus 6 yang ini adalah maju yang ini mundur kosokan maju kosokan mundur terus yang jangan lupa ini jarak spasinya sama terlalu jauh ini terlalu jauh spasinya antara notasi dengan garap gendel kita dekatkan kita blok dua baris dua baris ini kemudian masuk pada ini ini di home kemudian tanda yang seperti ini nah seperti ini kita klik pilih yang line spasi option ini yang ini kita jadikan 0,5 kita hapus 5 nya jadi ganti angka 7 maka akan mendekat seperti ini begitu juga yang bawahnya sama ini line spasing ini sampai 0,5 dihapus ganti 7 kita oke ini juga sama dua baris dua baris ini tidak harus sampai kesana tidak apa-apa sama 7 nah terus di bawahnya sama nah seperti ini saja tidak masalah untuk meningkat waktu nah ganti 7 nah ini sama ganti 7 0,6 7 oke terus yang terakhir sama nah ini 0,7 nah hasilnya akan seperti ini demikian cara penulisan garap rebab pada gending alas padang kalau tidak jelas silahkan di download kemudian di ulang berkali-kali sampai betul-betul paham dan bisa demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati